Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan tiga tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap aktris Vairus Arrafik. Sebelum ditahan selama 20 hari ke depan, ketiga tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten pornografi dan pencemaran nama baik, Rei Utami, Pablo Benua, dan Gali Ginanjar resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ketiga tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Sebelum dijebloskan ke dalam rutan, ketiganya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Bidokkes Polda Metro Jaya Jumat Siap. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan dan tadi malam sampai jam 2 pagi. Jadi setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian penyidik membuat surat perlentah penahanan. Jadi mulai hari ini, tanggal hari ini, penyidik sudah resmi mengeluarkan surat perlentah penahanan untuk ketiga tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan.